Ya, hari ini kita bakalan nge-review monitor baru gua Dimana isinya udah nggak ada Karena udah gua keluarin semua dan gua udah pasang Dan nama monitornya adalah BenQ Zoe XL2546 Dimana dalamnya itu ada kabel dan juga ada Sayap Oke, gua jelasin dulu ini sayapnya buat apa Jadi sayap ini adalah untuk nutupin kiri-kanan layar kita Biar kita fokus kalo misalkan kita lagi main game Kayak gitu Tapi gua nggak pake ini karena gua ada di rumah, bukan di luar Kecuali ini monitor dipake ketika lagi ada perlombaan e-sport Yang misalkan ada 5 layar jajaran kayak gitu kan Nah, daripada nggak fokus, mendingan kita pake sayap begini Jadi ini membantu banget ketika kita lagi main game Terus ini ada kabel Ya, kabel biasa ya Kalo tiap monitor pasti ada kabel-kabelnya Untuk monitornya karena gua udah pasang Jadi gua nggak bakal unboxing disini Karena pertama kali layar ini dateng Gua langsung pasang karena gua sangat tertarik Dengan kekuatan monitor gaming 240Hz Wow Jadi ini adalah monitor gaming yang paling canggih menurut gua Monitor ini ukurannya 24,5 inch Dimana itu ukurannya sangat nyaman untuk gamer fps kayak gua Dan seperti yang gua bilang tadi, monitor ini punya kemampuan 240Hz Yang artinya dia bisa ngebaca sampai 240fps di layar kita Wow Jadi itu gua licin boy Licin Dan untuk detailnya gua bakalan jelasin setelah yang So, kali ini gua bakalan bahas tentang fitur dari XL2546 ini Yang pertama yang udah gua bilang di sebelumnya Monitor ini udah disupport dengan 240Hz Yang artinya kita bisa melihat kecepatan 240fps secara Eh, salah dihidup Wow Dan itu bener-bener beda banget Apalagi ketika kalian nyobain monitor yang 60 atau 75Hz Itu bener-bener jauh bedanya Wow Dan yang selanjutnya monitor ini punya dynamic X Dimana kalau misalkan gua sebagai gamer fps Atau kita sebagai gamer fps Ketika kita main pakai monitor biasa Tembak-tembakan atau gerakannya ada yang cepat Pasti ngerasa ada pergerakan yang sedikit ngeblur gitu Atau berbayang kayak gak nyaman gitu lah Nah di monitor ini Karena dia pakai dynamic X Ngeblur-ngeblur kayak gitu tuh bakalan ngurang jauh Jujur itu ngaruh ke performance main kita Ketika kita mainin game fps kayak gitu Wow Dan yang selanjutnya itu ada black equalizer Dimana black equalizer ini berguna banget ketika gua main PUBG Jadi fungsinya itu adalah Bisa bikin keliatan spot-spot yang gelap Karena bayangan Tapi ingat ini bukan brightnessnya kita naikin Bukan beda Kalau kita brightness naikin Semuanya ikut terang kan Nah kalau misalkan black equalizer Itu titik-titik dimana kayak ada bayangan itu bisa Lebih terang gitu loh Lebih ke-expose gitu Jadi misalkan di bawah pohon Di dalam rumah Kalau PUBG kan itu ada spot-spot yang gelap tuh Nah black equalizer itu bantu banget ketika kita Di daerah-daerah yang susah kayak gitu Wow Dan yang terakhir adalah color vibrance Dimana kita bisa ngatur monitor kita sesuka hati Mau warnanya kayak gimana Kalau misalkan ada yang sedikit buta warna Itu bisa kebantu banget disini Karena kita bisa ngatur-ngatur presetnya kayak gimana Dan disini juga ada opsi untuk Ngesave-ngesave preset kita Jadi disini Ini ada remote Dimana remote ini Nanti gua bakalan kasih lihat ke kalian Sebelum itu gua mau kasih lihat Bahwa di monitor ini ini gampang banget Untuk naik turunnya itu gampang banget Dan kalau misalkan kalian punya meja yang terlalu rendah Kalian bisa tinggal naikin Kalau misalkan terlalu tinggi Kalian bisa pendekin Dan ini bisa diputer-puter gitu loh Cuman karena gua males Untuk ngatur-ngatur lagi Mendingan gua gak apa-apain dulu ya Oke Dan ini juga bisa diputer-puter gitu loh Pokoknya ini fleksibel banget Atas bawah Kiri kanan Atau muter samping Muter-muter juga bisa Semua bisa ya Jadi kalian bisa ngatur positioning monitor itu Semau kalian Senyamannya kalian Wow Dan tadi juga ada shield yang udah gua tunjukin Itu untuk yang di samping-sampingnya ini Biar kita fokus Apalagi kalau misalkan lagi ada pertandingan yang E-sport-e-sport gitu Atau kalian mainnya itu di Ruang tamu kalian mungkin yang Rame gitu kan Banyak yang lewat-lewat gitu Daripada mengganggu Kalian pake shield aja Biar kalian fokus main gamenya Begitu Wow Oke kita balik lagi ke remote ini Jadi disini gua kasih liat nih ya Gua kasih liat nih ya Nah Jadi remote ini fungsinya adalah untuk Ngatur-ngatur atau nge-setting Jadi kalau misalkan kita klik Sini Bakal ada muncul Menu-menu yang bisa kita pake Dan ini ngegerakinnya gampang banget Kita bisa setting-setting Entah itu Game settingnya Picture-nya Display-nya Kayak gitu ya Dan ada sistemnya juga Dan ini ada headphone ya Kita bisa pake headset Head kita Dan colokin langsung Di sebelah Ya sebelah sini ya Sorry agak nge-blur lah ya Dan disini juga kita bisa nge-save preset Dimana disini ada save setting Ada tulisannya Gamer 1, 2, 3 Dan gua juga udah Narok presetnya semua Biasanya kalau gua Main ataupun main game kayak gitu Gua pake preset 3 Nah disini kenapa Agak sedikit Hitam-hitam gini Ini karena dynamic act-nya aktif Jadi ketika dynamic act-nya aktif Dia bakalan ada Kayak gini Tapi aslinya gak kayak gini Aslinya memang normal di mata gua Ini karena kamera aja Jadi begini guys Terus ini preset yang kedua gua Ini biasanya untuk Nonton film Kalau misalkan gua lagi gabut Dan itu agak Agak jauh ya Nontonnya Karena ini terang Terus kalau yang satu Preset 1 Gua Pakainya ini untuk browsing-browsing Baca-baca Atau nge-youtube Kayak gitu loh Wow So mungkin segitu aja ya Sedikit review dari gua Sorry banget Kalau misalkan banyak hal-hal yang terlewatkan Atau mungkin Kalau misalkan ada yang salah Tolong korreksi aja di bawah Dan gua pengen tau pendapat kalian Tentang monitor ini kayak gimana Dan kalau misalkan kalian tertarik Untuk beli monitor ini Ntar gua kayaknya Taruh link di deskripsi di bawah Biar memudahkan kalian Nyari atau belinya di mana Pokoknya cek aja link deskripsi di bawah Kalau misalkan gak ada Berarti yaudah Cari sendiri ya Wow So mungkin sampai sini aja Ini adalah video review Pertama gua Kalau misalkan kita ngomongin Unboxing dan review Ya semi Re-unboxing mungkin ya Tapi ini yang pasti review Karena gua udah merasakannya Gua udah pake monitor ini Sekitar seminggu atau dua minggu Tapi baru kepikiran buat bikin konten Lumayan Nambah-nambah Peluang buat Sponsor-sponsor ya Ayo, ayo Email ya Email Wow Jadi guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe channel gua Untuk video-video menarik lainnya Dan juga subscribe channel Octostream Untuk video live streaming Yang gua jalanin tiap hari Ntar gua taruh linknya Di deskripsi Dan kalau misalkan kalian Mau info-info Di luar kehidupan Youtube gua Kalian bisa langsung Cek Instagram gua Ada di link deskripsi Semuanya pokoknya Ada di link deskripsi Dan ya Gua Mr. Rokto Untuk diri Salam Amatir Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!